Alhamdulillah Tengok Ustaz hari ini duduk santai Anda datang lagi Mau belajar Masalah Alhamdulillah juga Anda bawa Al-Quran hari ini Agak tombak sikit Mudah-mudahan istiqamah Masalah Apa Adab-adab Baca Al-Quran Tata cara Baca Al-Quran Biasanya langsung saja Minggu lalu sempat Anda juga datang beberapa waktu Ustaz menyebutkan Harum hadap Qibla Terus harus bersuci Terus apa lagi ya Lupa sih Terus harus baca Alhamdulillah Di awal Di awal membaca Al-Quran Kalau Bismillah Perlu kita baca Kalau Bismillah dia Misalnya pagi kan Di pertengahan surat Kalau kita baca Di awal surah Memang harus Membaca Bismillah Kecuali surah Baro'ah Baro'ah apa sih? Surah At-Tawbah Oh ada nama lain Ada nama Baro'ah Baro'ah Itu kan berbicara tentang Orang-orang kafir Maka disebut dengan Surah Al-Baro'ah Baro'ah artinya Berlepas diri Berlepas diri Dari orang-orang kafir Dan juga Namanya adalah Surah At-Tawbah Surah At-Tawbah Di situ Karena banyak membahas Tentang Orang-orang kafir Dan juga Membahas Bagaimana kita Orang-orang mu'min Bersikap kepada mereka Seperti itu Berarti kalau misalnya Dimanapun saya Mau awal surat Di awal surat saya Kecuali surat itu Kalau misalnya Ini Di pertengahan Surat misalnya Perlu gak kita baca Bismillah Setelah Tidak perlu Kita baca Bismillah Kalau kita Mulai membaca Dari Pertengahan ayat Yang jelas Bukan di awal Bukan di awal surah Kalau di Pertengahan Surah Tidak Masalah Kita tidak baca Bismillah Namun Jika kita baca pun Tidak Tidak masalah Namun yang lebih Afdal Tetap kita hanya Membaca Ta'awth Iaitu Alhamdulillah Minasyaitan Al-Rajim Alhamdulillah Dapat ilmu lagi Memang harus Diterapkan Kadang gak tahu juga Kadang-kadang Orang Asal aja Misalnya Ini Anda udah baca Satu ayat Berhenti Ngomong Ini perlu Diulang Pakai Al-Zubillah Lagi Langsung aja Itu dilihat ya Ketika kita membaca Al-Quran Itu ada adabnya juga Kita harus menghormati 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 Al-Quran Ketika kita membaca Al-Quran Kita berusaha dulu Jangan berbicara Kepada orang Ketika ada orang Bersalam pun Jangan kita jawab dulu Sampai kita Sempurnakan makna Yang kita baca Maknanya apa Kita sempurnakan Maknanya Walaupun Belum sempurna Ayatnya Itu pun Kalau dalam Kedahan Kecuali dalam Kedahan Darurat Ketika kita Membaca Al-Quran Tiba-tiba Kita melihat Ke arah depan Atau samping Kita Ada orang Yang mau Dipatok Ular Darurat Dan dia Tidak tahu Kita kasih Fulan itu Ular Mau Atau Seorang Mau Anaknya Mungkin Jatuh Ada bayi Dan sebagainya Dan dia Tidak Lihat Karena Sekarang Banyak orang Lihat HP Tidak Perhatian Tidak Ketika Ada orang Salam Kita Sempernakan Lalu Bacaan Kita Kemudian Setelah itu Kita Jawab Dan Tidak Perlu Bagi kita Ketika Memlanjutkan Ketika Memlanjutkan Baca Al-Uzubillah Al-Syaitan Al-Rajim Lagi Karena Itu Dianggap Tidak Belum Selesai Membaca Karena Ada Orang Lain Bersalam Dia Jawab Seperti itu Sat Itu kan Mengenai Bismillah Kalau Misalnya Kita Baca Quran Cepat Cepat Ini Boleh Sering Bagi Misalnya Baca Quran Meraja Cepat Cepat Itu Tidak Perlahan Boleh Tidak Di antara Adab Membaca Al-Quran Adalah Kita Tartil Sebagaimana Allah Bagi Orang Yang Membaca Al-Quran Itu Dia Harus Membaca Al-Quran Itu Secara Tartil Tartil Itu Apa Membaca Sesuai Dengan Hurufnya Maksudnya Makhwarijul hurufnya Itu Sudah Sampai Berarti Hak Dia Kena Semuanya Berarti Hak huruf itu Kita Tunaikan Ada Dia Belum Sempurna Hurufnya Lanjut Dia Ke Huruf Yang Lain Makanya Allah Katakan Waratil Quran Tartil Dalam Surah Al-Muzammil Waratil Quran Tartil Dan Waratil Bacalah Al-Quran Itu Dengan Tartil Tartil Kita Berikan Hak Huruf itu Sempurna Kadang Masih A Belum Sempurna Dia Sudah Ke Huruf Yang Lain Bahkan Mungkin Bukan Sempurna Jatah Mengucapkan Huruf A Terkesan Huruf In Yang dibaca Maka Allah Katakan Itu Kita Harus Tartil Membacanya Dengan Sempurna Lebih Baik lagi Ketika Kita Membacanya Tartil Namun Dengan Khusuk Tadabur Menghayatinya Seperti itu Karena Diantara Membaca Al-Quran Yang lain Adalah Tadabur Mentadaburi Ayat itu Makanya Tidak 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 Asal Kita Gas Saja Diantara Tadabur Itu Bahkan Ketika Membaca Atau Mendengarkan Pun Kita Harus Memang Betul Betul Mentadaburi Al-Quran Ketika Kita Membaca Atau Mendengarkan Al-Quran Dan Melewati Ayat Tentang Surga Diantara Adabnya Kita Meminta Kepada Allah Agar Dimasukkan Kedalam Surga Seperti Oke Insya Allah Seperti Itu Juga Sebaliknya Ketika Ayat Yang Kita Baca Itu Ayat Al-Quran Yang Berbicara Tentang Neraka Kita Berdoa Agar Tersindar Dari Api Neraka Seperti Allahumma Janibni Minan Nar Ya Allah Sejauhkanlah Saya Dari Api Neraka Sat Masalah Tartil Sendiri Apa Namanya Kalau Tartil Itu Kadang Kadang Kalau Sebagian Dan Banyak Orang Kita Lihat Enggak Tertil Cepat Cepat Bahkan Mungkin Tajwidnya Juga Enggak Pas Ini Gimana Kadang Walaupun Dia Menghapal Quran Tapi Posisinya Meroja Baca Cepat Kadang Enggak Sempurna Panjang Pendeknya Ini Ya Walaupun Kalau Kita Menghapal Atau Meroja Quran Panjang Pendeknya Tetap Kita Laksanakan Kita Buat Karena Kalau Tidak Kita Itu Tidak Memaduhi Yang Allah Katakan Terkhusus Mat Itu Panjang Kalau Tidak Panjang Artinya Berubah Ini Mat Asli Yang Dua Harokat Berubah Artinya Kita Katakan Seperti Asalnya Panjang Seolah-olah Dia Hilang Maknanya Tidak Sempurna Banyak Dia Kalau Tidak Kita Panjangkan Bisa Berubah Maknanya Dalam Al-Quran Tidak Panjang Atau Lafaz-lafaz Yang Lain Seperti Bahaya Bisa Saja Kita Baca Al-Quran Dengan Cepat Namun Tetap Tartil Dalam Konteks Muroja Untuk Mempersingkat Waktu Mungkin Dia Ada Target Dia Percepat Membaca Namun Yang Panjang Harus Kita Panjangkan Tidak Boleh Kita Tidak Panjangkan Seperti Dan Biasanya Yang Kita Kurang Itu Hanya Mat Dia Kan Ada Tiga Bacaan Boleh Dua Harkat Empat Dan Ada Lima Sebagian Mengatakan Enam Seperti Itu Lima Harkat Boleh Kita Dua Tapi Dari Awal Kita Dua Sampai Akhir Kita Dua Harkat Itu Konteks Muroja Bukan Dengan Alasan Muroja Kita Mau Gas Terus Gas Full Yang Mati Tidak Kita Panjangkan Tidak Menarkan Seperti Itu Enak Menurut Teringat Juga Biasa Pagi Alhamdulillah Tarik puasa Kadang-kadang Kita Pengen Target Itu Dalam Satu Bulan Pengen Mengikuti Para Ulama Harus Ada Khotam Berkali-kali Kadang-kadang Ngantuk Menguap Menguap Sampai Bergadang Gantuk Kiamul Kan Ngantuk Paksakan Baca Quran Ini Boleh Enggak Kalau Atas Sa'ub Dalam Bahasa Arab Menguap Perlu Kita Ketahui Sebelum Kita Jawab Sa'ub Itu Dari Syaitan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Tidak Pernah Menguap Karena Allah Jaga Dia Kemudian Ketika Menguap Itu Rasulullah Sallallahu Mengajari Kita Bagaimana Adap Kita Ketika Menguap Secara Umum Tidak Hanya Ketika Baca Al-Quran Kita Tidak Boleh Berbicara Dan Harus Kita Tahan Karena Kita Lagi Ngomong Karena Ketika Kita Mengeluarkan Suara Bahkan Rasulullah Mengatakan Suara Ah Saja Itu Setan Sudah Sering Sudah Tertawa Senyum Bahagia Makanya Itu Harus Kita Tahan Kalaupun Memang Harus Membuka Mulut Harus Kita Tutup Dengan Tangan Ataupun Kain Dan Sejenisnya Kemudian Berbicara Ketika Tasawuf Ketika Menguap Itu Tidak Dibolehkan Tidak Dibolehkan Baca Quran Baik Baca Quran Ataupun Yang Lain Kata Kata Biasa Tidak Dibolehkan Apalagi Ketika Membaca Al-Quran Kalam Allah Ketika Kita Menguap Kita Stop Dulu Kita Tahan Dulu Uap Kita Jika Tidak Tertahan Membutuhkan 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 Harus Buka Mulut Kita Tutup Kadang Kita Bisa Tahan Tanpa Buka Mulut Harus Kita Tahan Stop Dulu Kemudian Setelah Menguap Kita Baca Kembali Kalau Menguap Kalau Ngantuk Ngantuk Pagi Kiamul Lel Misalnya Bulan Puasa Kita Target Yang Banyak Ngantuk Ngantuk Tapi Paksakan Boleh Tidur Sambil Duduk Bangun Baca Lagi Iya Target Dalam Beribadah Itu Memang Bagus Harus Buat Target Kita Terkhusus Di Bulan Ramadhan Membaca Al-Quran Ada Target Kita Ada Mungkin Satu hari Tiga Jus Ataupun Target Satu Bulan Itu Harus Hotam Sekali Dua Kali Tiga Kali Memang Kalau Kita Ada Target Seperti Itu Dan Ada Cita Cita Seperti Itu Memang Harus Buat Jadwal Jadwal Khusus Jadwal Khusus Berarti Orang Yang Mau Menyelesaikan Hanya Satu Kali Dalam Satu Bulan Itu Berarti Dalam Satu Hari Dia Harus Minimalnya Menyelesaikan Sepuluh Lembar Sepuluh Lembar Karena Satu Jus Satu Jus Berarti Kalau Dia Baca Setiap Solat Berarti Setiap Solat Setelah Solat Dia Harus Menyelesaikan Dua Lembar Lima Solat Kecuali Dia Tambah Dalam Waktu Lain Paling Sedikit Setiap Solat Dua Lembar Dan Itu Sedikit Kalau Ramadhan Kita Habis Solat Tidak Makan Solat Baca Kalau Paling Minimalnya Kita Menyelesaikan Satu Kali Khutam Al-Quran Seperti Kalau Ulama Terdahulu Seperti Imam As-Syafi'i Satu Hari Dia Gas Dan Ulama Ulama Lain Bahkan Rasulullah Setiap Hari Dia Merojah Menyentorkan Hapalannya Kepada Malaikat Jibril Seperti Itu Kalau Ulama Dulu Misalnya Imam Syafi'i Sebutkan Wajar Dari kecil Udah Hapal Al-Quran Kita Udah Tua Maksudnya Walaupun Kita Sudah Sulit Mencapai Mereka Paling Tidak Jangan Ketinggalan Seperti Itu Ia Bismillah Sat Maaf Kan Ada juga Kawan-kawan Kita Yang Mungkin Sudah 30 Jus Ataupun Mungkin Punya Hapalan Dikit Ini Bagusnya Bacanya Itu Ya Dengan Hapalan Yang Sudah Ada Atau Mungkin Dia pakai Mushaf Kalau Misalnya Sekarang Kan Sudah Ada Aplikasi Yang Memudahkan Pakai Handphone Sudah Siap Ini Bagusnya Yang mana Apakah Pakai Hapalan Aja Atau Apa Ketika Seorang Sudah Hapal Quran Atau Ingin Merojah Sebagian Hapalan Dia Yang Lebih Afdal Itu Tetap Dia melihat Mushaf Melihat Mushaf Karena Dia Menggabungkannya Membaca Karena Membaca Kan Ada Dan Juga Memuroja'ah Menggabungkan Dia Setelahnya Makanya Dikatakan Melihat Kepada Mushaf Al-Quran Itu Adalah Suatu Ibadah Yang Dianjurkan Karena Kita Perintakan Untuk Membaca Iqra'ah Iqra'ah Membaca Kemudian Ketika Kita Membaca Melihat Al-Quran Dan Juga Dengan Hapalan Kita Berarti Kita Menggabungkan Membaca Dengan Menghafal Jadi Itu Lebih Afdal Dan Juga Lebih Memudahkan Kita Untuk Menghapal Dan Juga Mengingat Letak Ayat Ini Dimana Dia Berada Pada Baris Keberapa Biasanya Lebih Menguatkan Hapalan Kita Ada Juga Ilah Yang Orang Pakai Handphone Tidak Apalah Aku Baca Quran Lewat Handphone Soalnya Nanti Takutnya Kalau Dihisap Handphone Tidak Apalah Jadi Setidaknya Aku Adalah Menggunakan Baca Quran Ini Boleh Boleh Karena Sekarang Banyak Aplikasi Al-Quran Yang Memudahkan Kita Karena Mungkin Bisa Saja Kita Sulit Membaca Membawa Al-Quran Kemana Mana Pagi Besar Atau Kita Kadang Dalam Keadaan Tidak Suci Karena Memegang Musab Itu Pendapat Yang Lebih Kuat Adalah Mengatakan Bahwasannya Memegang Al-Quran Tanpa Dalam Keadaan Suci Itu Tidak Dibolehkan Jadi Jadi Harus Memegang Musab Dalam Keadaan Suci Dan Sedangkan Dalam Tablet Ataupun HP Itu Dia Hanya Berbentuk Aplikasi Dan Tidak Pernah Kita Lihat Orang Mengatakan HP Atau Tablet Ini Al-Quran Seperti Itu Karena Mungkin Kalau Aplikasi Tertentu Kalau Misalnya Kita Baca Kita Tutup Tertutup Jadi Ini Memudahkan Kita Sebetulnya Alat Modern Sekarang Ini Dia Kecil Berada Di Tangan Kita Namun Memiliki Paedah Guna Yang Sangat Besar Tapi Bisa Jadi Pisau Bermata Dua Dan Bisa Juga Menjadi Mesibah Bagi Pemilik Kalau Tidak Digunakan Dengan Cara Yang Benar Kalau Ini Juga Sekarang Banyak Perlombaan Perlombaan Ataupun Apa Boleh Tidak Kita Istilahnya Bagi Wanita Baca Quran Itu Ngangkat Suara Khusus Wanita Memang Betul Rasulullah Mengabarkan Kepada Kita Bahwa Suara Wanita Itu Adalah Jadi Wanita Wanita Itu Seharusnya Membaca Al-Quran Dengan Mengeluarkan Suara Suara Yang Nyaring Hanya Di Sekitar Mahrum Sekitar Orang Yang Memang Mahrum Dia Ada Pun Di Tempat Umum Dan Sebagainya Itu Harus Dihindari Harus Dihindari Karena Rasulullah Mengatakan Suara Wanita Itu Awrat Berarti Itu Menunjukkan Awrat Itu Tidak Boleh Disebarkan Dibuka Atau Di Umbar Umbar Kemana Mana Padahal Kita Tahu Baca Quran Itu Berpahala Kalau Misalnya Nyanyi Ini Baca Kalau Allah Larang Tentunya Jadi Jadi Wanita Kalau Dia Membaca Quran Ada Orang Lewat Dari Laki Laki Dia Dia Kecilkan Saya Suaranya Dia Tidak Membaca Dia Kecilkan Suaranya Atau Hanya Dia Mendengar Atau Dibaca Di Dalam Hati Seperti Itu Berarti Ikut Lomba Tidak Boleh Khawatir Tidak Bisa Kita Katakan Tidak Kalau Hakim Semua Yang Ada Disitu Para Wanita Itu Dibolehkan Karena Dengan Perlombaan Adanya Perlombaan Menghapal Al-Quran Itu Menjadi Motivasi Untuk Menghapal Al-Quran Itu Nilai Ples Namun Jangan Disalahgunakan Yang Disalahgunakan Yang Seharusnya Tidak Dibolehkan Menurut Syariat Jadi Dibolehkan Itu Yang Melanggar Karena Perlombaan Perlombaan Al-Quran Ini Semua Memotivasi Anak Anak Kita Terkhusus Laki-laki Dan Anak Anak Laki-laki Mereka Dibolehkan Secara Umum Seperti Itu Tapi Teringat Karena Ikut Lomba Boleh Kita Belajar Kori Misalnya Baca Bismillah Sampai Panjang Dengan Irama Ini Boleh Bahkan Mungkin Matnya Sekali Hantam Ada Yang Jata Pendek Jadi Panjang Yang Panjang Dua Rokat Jadi Nama Rokat Banyak Para ulama Ditanya Tentang Ini Mereka Mengatakan Khulasahnya Membaca Al-Quran Adalah Suatu Ibadah Namun Takalluf Apa nama Takalluf Memaksakan Diri Kadang Memaksakan Diri Dengan Nada Nada Ataupun Dengan Suara Tinggi Itu Tidak Sangat Tidak Dianjurkan Sangat Tidak Dianjurkan Apalagi Merusak Koedah Ilmu Tejwidnya Seperti itu Yang seharusnya Seperti Mat Asli Atau Mat Tobi Dia Hanya Dua Harkat Namun Dilebihkan Agar Sesuai Dengan Nada Nada Tarunum Tarunum Yang mereka Buat Itu Sebagaimana Dalam Ilmu Ini Biasanya Terkenal Di Arab Mereka Mengatakan Al-Makomad Al-Makomad Itu Seperti Kita Di Indonesia Biasanya Macam-macam Nada Seperti Ada Ras Bayat Dipenutup Dan sebagainya Ini pengalaman juga Makomad Seperti Jadi Secara Umum Lebih Baik Kita Hindari Namun Saya Tidak Menemukan Yang Mengatakan Itu Diharamkan Namun Itu Merupakan Bagian Dari Nada Namun Jangan Kita Salah Gunakan Yang Dua Harkat Yang Kita Angkat Menjadi Empat Enam Seperti Itu Insyaallah Terima kasih Banyak Alhamdulillah Sudah dapat Pencerahan Hari ini Insyaallah Lain kali Anak Singah Lagi Anak Lihat Waktu Antum Kalau Lagi Santai Di Sini Terima kasih Banyak Alhamdulillah Assalamualaikum 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 投資 Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.